Dampak maraknya penambangan emas tanpa izin yang berada di sepanjang aliran sungai Batanghari bukan hanya dirasokan masyarakat, namun juga dirasokan PDAM Tirta Morotebo. Direktur utama PDAM Tirta Morotebo Budi Irawan mengatakan saat ikut tingkat kekeruhan air dua kali lipat dari biasanya. Pada beberapa tahun belakangan tingkat kekeruhan di bawah 100, namun sekarang bisa sampai 200 bahkan lebih. Untuk itu PDAM terpaksa menambahkan zat kimia berupa tawa sekitar 5 hingga 7 ton per hari. Sedangkan biaya yang dikeluarkan tentu lebih mahal dari biasanya berkisar 15 juta hingga 20 juta rupiah. Diakui Budi, meskipun zat kimia ditambah, kirinya memastikan jika air produksi dari PDAM aman untuk dipergunakan rumah tanggo dan kesehariannya. Yang air jadi lebih tinggi, nah dikatkan kekuan air lebih tinggi. Tadi itulah bahan kimia kita bisa hampir lipat dari biasanya. Terbiasanya apa? Kalau perbandingan ini kan kalau satu penjatihan air itu kan kalau misalnya biasa kita cuma 4 ton, 5 ton, sekarang sudah masuk 7 ton. Inti GAM, Jek TV, melaporkan.